Oxyseller supplier Mokena yang akan saya bahas pada video kali ini sudah saya cek berdasarkan kualitas produk dan kualitas tokonya. Keduanya sama-sama bagus teman-teman, saya akan jelaskan lebih detail pada video kali ini. Dan yang lebih penting adalah supplier ini menerima dropshipper ataupun reseller teman-teman. Jadi kalian bisa menjadi partner bisnisnya mereka sebagai dropshipper ataupun reseller. Nanti untuk cara bergabungnya menjadi dropshipper ataupun reseller nanti saya akan bahas di akhir video ya. Pertama-tama di sini saya akan bahas dan beritahu pada kalian mengenai kualitas produk dan tokonya. Oke, langsung aja. Oxysellers, pertama-tama di sini saya akan bahas untuk kualitas toko dari supplier yang saya rekomendasikan. Apakah cocok untuk kalian jadikan partner bisnis? Oh iya, kalau kita ngomong-ngomong tentang kecocokan sebenarnya ini setiap orang beda-beda ya untuk kecocokannya. Pokoknya di sini saya akan jelaskan untuk kualitas tokonya dan sifat dari tokonya ini. Masalah kecocokan kalian bisa tentukan sendiri. Oke, kita bahas. Oke sellers, di sini saya sudah berada di halaman toko dari supplier yang saya rekomendasikan. Nah, untuk mengecek kualitas tokonya, pertama-tama di sini kita lihat ya untuk bannernya. Kalau kita lihat dari bannernya di sini sudah lumayan bagus ya. Di sini ada varian warnanya nih teman-teman. Oke, di sini sudah lumayan bagus untuk backgroundnya. Nah, kalau kita lihat juga untuk supplier yang saya rekomendasikan ini juga sudah buka mall teman-teman. Yang pasti terpercaya untuk toko-toko yang sudah buka mall itu adalah toko yang sudah dicek oleh Bukalapak secara kualitas produknya dan juga tokonya. Jadi, sudah terbukti lah ya karena menjadi buka mall itu tidak mudah dan perlu beberapa proses untuk mendapatkan gelar buka mall ini. Nah, kalau kita lihat di sini juga akun resmi ya. Akun resmi dari Alfauzi Collection di Bukalapak. Jadi, ketika kalian menjadi partner bisnis di supplier ini, kalian akan mendapatkan harga khusus sebagai dropshipper ataupun reseller teman-teman. Oke, jadi seperti itu nanti untuk masalah harga dan kualitas produk kita akan bahas di selanjutnya ya. Di menit selanjutnya di sini kita bahas tentang tokonya dulu. Nah, kalau kita lihat di sini untuk kepuasan pembelinya, untuk kepuasan pembelinya sudah bagus banget teman-teman 100%. Di sini sudah maksimal kan teman-teman. Jadi, saya tidak ada komentar mengenai tentang kepuasan pembeli ini. Kalau kita lihat berdasarkan jumlah feedback, di sini feedbacknya lumayan bagus sekitar 3500an ya teman-teman. Coba kita lihat untuk feedbacknya lebih banyak yang positif atau negatif. Nah, kalau kita lihat di sini feedbacknya 100% positif ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya untuk feedbacknya. Artinya, selama orang-orang yang beli di toko ini, kebanyakan dari mereka itu puas teman-teman dengan pelayanan dari suppliernya. Karena di sini 100% nih teman-teman. Jadi, kebanyakan yang puas teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk komentar ataupun feedback dari orang lain yang sudah pernah beli di toko ini. Oke, di sini sudah dijamin juga ya ori untuk produknya. Oke, jadi seperti itu untuk feedbacknya. Selanjutnya, kita lihat berdasarkan waktu kirim pesanan. Nah, di sini untuk waktu kirim pesanan normal ya sekitar 1-2 hari. Ini normal teman-teman. Ya, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat juga. Di sini normal dan menurut saya ya kalau supplier-supplier gede itu kirimnya sekitar 1-2 hari. Dan ini sudah bagus ya untuk waktu pengirimannya. Oke, nah selanjutnya ada jumlah pengikut atau followers. Nah, kalau kita lihat di sini untuk followers toko ini menurut saya cukup rendah ya sekitar 469 teman-teman. Ini cukup rendah teman-teman. Kalau kita lihat juga waktu bergabung ya. Waktu bergabung dari toko ini sekitar 2016 teman-teman. Berarti sudah sekitar 6 tahun ya supplier ini berjualan di Bukalapak. Jadi, selama 6 tahun itu sudah lumayan banyak pasti untuk pengalamannya ketika berjualan di Bukalapak. Jadi, supplier ini juga berpengalaman teman-teman. Karena kita lihat dari waktu bergabungnya sudah cukup lama. Oke, jadi seperti itu untuk kualitas toko-nya ya. Salah satu kekurangan dari kualitas toko-nya ya cuma ini saja teman-teman. Followers-nya yang kurang banyak. Oke, jadi itu saja untuk kualitas toko-nya. Oke, seller selanjutnya kita bedah untuk kualitas produknya. Kita akan lihat kualitas produknya lebih detail teman-teman. Seperti kepuasan pembeli dan kualitas produk lainnya. Ulasan juga termasuk ya. Jadi, kita bisa lihat dengan hal-hal tersebut. Dengan kepuasan pembeli, ulasannya, dan penjualannya. Kita bisa lihat di sana tentang kualitas produknya. Cocok nggak sih produk tersebut untuk kita jual kembali? Kita bahas lebih lanjut. Oke, sellers. Di sini saya sudah berada di halaman keseluruhan produk ya dari supplier yang saya rekomendasikan. Nah, kalau kita lihat dari jumlah ulasannya di sini lumayan bagus ya untuk jumlah ulasannya. Sekitar ratusan, puluhan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Oh iya, jumlah ulasan itu berbeda ya dengan produk yang dijual teman-teman. Kalau di Bukalapak yang ditampilkan di sini adalah ulasannya teman-teman. Nah, saya akan sedikit bahas mengenai ulasan. Jadi, ulasan itu adalah komentar tentang orang yang sudah pernah membeli produk ini. Jadi, komentarnya dari mantan pembeli toko ini teman-teman. Jadi, seperti itu. Bagus nggak sih sebuah produk? Ulasan itu bertujuan untuk menilai suatu produk mengenai bagus atau tidaknya sebuah produk. Jadi, seperti itu. Kalau produk yang terjual di sini adalah jumlah piece teman-teman. Atau jumlah produk yang sudah sold out ataupun terjual teman-teman. Jadi, ini jumlahnya saja kalau ini komentar dari pembelinya. Berbeda kan? Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk ulasan dan produk terjualnya berbeda kan? Oke. Jadi, seperti itu ya. Ulasan dan produk terjual berbeda teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita lihat di sini untuk etalase-nya. Etalase lumayan banyak ya kalau di supplier ini. Teman-teman bisa lihat sendiri untuk etalase yang sudah disiapkan oleh supplier yang saya rekomendasikan ini. Oh iya, tidak adil kalau di sini kita urutkan berdasarkan terlaris. Karena tentunya kalau kita urutkan berdasarkan terlaris. Produk-produk yang akan muncul adalah produk yang laris dan kualitasnya bagus teman-teman. Saya akan lihat dari sisi lain. Di sini kita akan masuk pada halaman terbaru. Nah, di halaman terbaru ini kita akan melihat produk-produk yang baru di-upload di supplier ini. Dan kita akan mengetahui seberapa laku sih sebuah produk ketika baru di-upload di supplier ini. Oke, nah ketahuan nih teman-teman. Ulasannya masih 0 kan? Teman-teman bisa lihat sendiri. Beda banget kan sama yang tadi. Ulasannya sekitar 100-an ataupun sekitar puluhan teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kita akan cari untuk ulasan yang banyak ya di sini. Di produk baru di sini saya akan targetkan sampai 15 halaman saja. Kalau tidak ada, ya kita bisa simpulkan bahwa produk-produk yang ada di sini adalah produk-produk yang laku. Tapi produk lama teman-teman yang laku, bukan produk barunya. Jadi, kita lihat untuk ulasan yang sekitar 10 lah. Sekitar 10 ke atas ataupun 10 nanti kita bahas ya untuk produknya. Kalau tidak ada, ya kita bahas produk lamanya saja. Dan kita bisa simpulkan bahwa toko-toko produk-produk yang dijual di toko ini adalah produk-produk yang lama teman-teman. Atau produk yang lama lah yang laku, yang baru kurang laku teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Ini masih 1 juga, masih 0-0-0 teman-teman bisa lihat. Kita masuk pada halaman 8. Oke, kita tungguin di sini teman-teman. Ulasannya juga masih sama, masih kecil dan belum ada yang di atas 10 teman-teman. Kita lihat di halaman 9 ya. Ada nggak sih? Kita lihat di sini. Ini belum muncul juga teman-teman. Oke, 1-1-0-0. 1-1-0-0. Dari tadi 1-1-0-0 teman-teman. Kita masuk lagi. Oke, nah ini dia nih. Ini masih 0 juga. 11. Oke, di 11 juga masih sama. 12. Di 12. Aduh, masih sama juga nih. Ini ada yang 3 nih, lumayan. Coba kita lihat produk yang terjualnya berapa sih. Kita lihat ya. Di sini kalau kita lihat ulasannya, ada 3 ya. Produk yang terjual sama juga 3 teman-teman. Oke. Kita lihat yang lain. 13 coba. Sip, kita tungguin. Bentar. Nah, ini sudah, wah 6 nih. Ini lumayan nih. Coba kita lihat. 6. Ini masih 1. Masih 0-0-0. 0-0. Kita masuk pada halaman selanjutnya. Belum ada yang di atas 10 teman-teman. Nah, ini kejualannya 9 nih. Lumayan. Ini juga saya rekomendasikan untuk kalian jual nih. Karena lumayan juga ya. Untuk angka penjualan dan ulasannya. Karena ini produk baru teman-teman. Ini masih 1, 2, 1, 2, 6 juga ada. Coba nih halaman terakhir nih yang kita cek ada apa enggak. Semoga ada ya. Kita tungguin. Nah, ini masih 0. Nah, ini ada nih. 2, 1 nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya untuk ulasannya. Ini di atas 10 nih. Kita langsung lihat aja untuk produknya. Kita lihat yang lain. Oke. Jadi produk yang paling laku menurut saya yang ini nih. Karena 15 kesana untuk halamannya itu produk lama semua teman-teman. Coba kita lihat di sini ya. Menurut saya sih produk lamanya yang laku teman-teman. Dibandingkan produk barunya. Karena kita lihat produk barunya. Itu penjualannya tadi ataupun ulasannya 0, 0, 0 teman-teman. Kalau kita lihat produk lamanya di sini kita buka ya. Di sekitar halaman 44. Karena itu produk lama. Sekitar halaman 40-an lah kita buka ya. Coba di sini nggak bisa langsung 44 ya teman-teman. Jadi saya buka 1, 1 di sini sampai ke 44. Sekitar 40-an nanti kita cek ya. Oke. 40 nih kita lihat. Ini pasti ada yang 100-an nih. Ataupun puluhan pasti banyak. Kita lihat aja. Oke. Masih loading teman-teman. Sebentar. Nah ini masih 3 juga nih. 8. Nah ini ada nih mulai 17, 15. Nah ini aja produk lama ulasannya cuma 17 ataupun 15. Nah ini produk baru ulasannya 21 teman-teman. Jadi lumayan banget kan. Kita lihat 41 coba di halaman 41 ada nggak yang bagus. Nah ini 100 nih kan. Jadi terbukti kebanyakan itu produk lama yang laku teman-teman. Produk barunya hanya sedikit yang laku. Oke. Kita bisa ketahui di halaman terbaru ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Oke. Ini masih 1 juga. Coba langsung ke 44 aja. Bentar kita lihat. Nah di 44 ini paling gede 22 nih. Berarti 43 yang banyaknya nih. Bentar. Satu lagi nih kita cek. Nah ini lumayan ada sekitar 22. Dan produk lainnya. Oke. Kita lihat aja untuk produk yang ini. Kalau kita lihat berdasarkan foto produk ya. Di sini untuk foto produknya menurut saya udah lumayan bagus ya. Karena di sini untuk foto produknya menampilkan tentang variannya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Tetapi tentunya ada kekurangannya juga. Karena dari produknya ini untuk fotonya gitu-gitu doang teman-teman. Tidak menampilkan bagian belakangnya. Atau bagian sisi lainnya. Bagian atas dari kepalanya. Atau sisi lainnya. Di sini cuma menampilkan bagian depannya aja teman-teman. Jadi menurut saya untuk pemberian informasi melalui foto produk ini kurang bagus ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini hanya menampilkan mengenai variannya. Nah di sini ada varian warna biru. Terus di sini ada Tosca. Lilac. Dan yang lainnya. Jadi di sini cuma menampilkan tampilan gambar dan varian warna. Nah kekurangan dari foto produk ini. Yaitu tidak menampilkan bagian-bagian tertentu dari produk yang dijualnya ini. Jadi seperti itu untuk kekurangannya. Kekurangan kedua yaitu tidak ada video produknya. Nah biasanya video produk ada di sini nih. Ataupun di sini. Di sini tidak ada video produknya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke selanjutnya kita lihat untuk ulasan dan produk yang terjual. Kalau kita lihat berdasarkan ulasan. Untuk ulasan 21 itu sudah lumayan bagus ya. Karena ini produk baru teman-teman. Maklum aja 21. Dan kalau kita lihat produk-produk lama juga 21 itu jarang banget kan teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Untuk yang ulasannya 21 itu sangat sedikit teman-teman. Oke jadi seperti itu. Nah di sini kalau kita lihat berdasarkan produk yang terjual. Untuk produk yang terjualnya juga lumayan. Sekitar 69 piece teman-teman. Untuk produk yang terjual. Nah kita lihat untuk deskripsinya. Di sini di deskripsi menurut saya juga kurang bagus. Karena di sini hanya menampilkan tentang informasi ya. Atau spesifikasi dari produk yang dijualnya. Seperti lingkarok dan lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Untuk deskripsi produknya kurang rapi susunannya. Dan juga kurang banyak untuk informasinya. Di sini nggak ada informasi tentang tokonya kan. Nggak ada tentang vouchernya. Ataupun informasi tokonya dikirim kapan. Berapa hari prosesnya dan lain-lain. Di sini hanya menampilkan tentang informasi produknya aja. Nggak menampilkan tentang informasi dari tokonya teman-teman. Jadi kekurangannya saya simpulkan lagi. Di sini pertama-tama nggak ada video produknya ya. Yang kedua fotonya nggak menampilkan sisi lain dari produknya. Dan yang ketiga kekurangannya deskripsinya kurang bagus ya. Karena di sini untuk susunannya kurang bagus. Dan cuma ada informasi tentang produknya. Tidak ada informasi tentang toko ataupun hal lainnya teman-teman. Jadi kurang lengkap untuk deskripsinya. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan tentang kualitas produknya. Oke Sellers, jadi seperti itu untuk kualitas produknya. Nah, kalau kalian sudah merasa cocok nih dengan suppliernya ini berdasarkan kualitas toko dan produknya. Saya akan beritahu kepada kalian mengenai cara gabung menjadi partner bisnis di supplier yang saya rekomendasikan ini. Sebagai dropshipper ataupun reseller. Saya akan kasih tahu kepada kalian. Untuk caranya gampang banget. Kalian tinggal chat aja ya untuk suppliernya melalui aplikasi Bukalapak ataupun web Bukalapak. Kalian bisa chat kepada suppliernya bahwa kalian ingin menjadi partner bisnisnya. Sebagai reseller ataupun dropshipper teman-teman. Dan ketika kalian sudah diterima menjadi partner bisnisnya sebagai reseller ataupun dropshipper. Kalian bisa minta untuk nomor WhatsAppnya teman-teman. Kepada supplier yang saya rekomendasikan ini. Nah, dengan nomor WhatsApp itu kalian bisa lebih enak nanti ketika bertransaksi ya. Nah, kalau lewat WhatsApp lebih enak teman-teman. Tidak dipotong biaya dan biasanya nanti kalian juga akan dimasukkan ke beberapa grup khusus untuk partner bisnisnya. Sebagai dropship ataupun reseller teman-teman. Itu kalau supplier besar biasanya ada teman-teman. Grup khusus untuk para dropshipper-nya ataupun resellernya. Saya pun juga memiliki grup-grup seperti itu teman-teman. Oke, jadi seperti itu untuk video kali ini. Sekian dari saya, saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap. Thanks guys yang sudah nonton. Bye.